Jaksa penuntut umum atau JPU telah menuntut terdakwa Richard Eliezer alias Baradae dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J dengan hukuman selama 12 tahun penjara. Jaksa mengatakan, hal yang memberatkan tuntutan terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir J. Akibat perbuatan terdakwa Baradae, Jaksa menilai terjadi keresahan dan kegaduhan yang meluas di tengah masyarakat. Sementara, hal yang meringankan Baradae yakni saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator untuk membongkar kejahatan dalam perkara ini. Selain itu, terdakwa juga belum pernah dihukum dan berlagu sopan kooperatif selama persidangan. Richard Eliezer juga disebut telah menyesali perbuatannya dan perbuatan tersebut telah dimaafkan oleh pihak dari keluarga korban. Sebelumnya diketahui, Jaksa penuntut umum telah lebih dulu menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa Ferdi Sambo dengan hukuman pidana seumur hidup. Kemudian terdakwa Riki Rizal, Kuatma'ruf, dan Putri Canrawati dengan hukuman 8 tahun penjara. Kelima terdakwa didakwa melenggar pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!